Pemirsa sejumlah pasien demam berdaerah DNG kini tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Soreang, Kabupaten Bandung. Pada bulan Maret ini, tercatat ada 9 kasus DBD yang ditangani oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Soreang. Musim penghujan yang saat ini tengah terjadi di hampir seluruh daerah membuat perkembang biakan nyamuk Aedes aegypti cepat terjadi. Akibatnya beberapa warga di Kabupaten Bandung terkena demam berdaerah DNG dan kini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Soreang. Dari data yang diperoleh dari pihak Rumah Sakit tercatat pada bulan Januari 2020, sebanyak 66 kasus DBD telah ditangani. Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu dengan jumlah 192 kasus. Sedangkan pada bulan Februari 21 kasus DBD dan pada bulan Maret tercatat 9 kasus DBD ditangani oleh Rumah Sakit Umum Daerah Soreang. Dari 9 pasien yang dirawat, beberapa pasien telah diperbolehkan pulang karena kondisinya mulai membaik. Umumnya penerita DBD yang dirawat di Rumah Sakit yakni pasien balita dan anak-anak. Jadi sebetulnya untuk kasus-kasus demam berdaerah untuk musim penghujan seperti ini selalu ada yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Soreang. Ini ada beberapa data kaitan dengan kunjungan yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Soreang untuk bulan Februari. Jadi di Rumah Sakit Umum Daerah Soreang itu ada sekitar 21 kasus demam berdaerah terbagi atas 13 dewasa dan 8 orang anak. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2019, 5 bulan yang sama, itu sebetulnya sebetulnya penurunan untuk yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Soreang. Sementara itu, langkah RSUD dalam menengani jika sewaktu-waktu membludaknya pasien DBD, pihak Rumah Sakit tidak akan menolak pasien yang datang. Dan jika telah melebihi kapasitas ruangan, pihak Rumah Sakit akan berkoordinasi dengan rumah sakit lain untuk merujuk pasien tersebut. Rezitya Prasaja, Bandung TV